Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti refresh rate di monitor kalian gitu ya Mungkin monitor PC juga bisa dan monitor atau mungkin layar laptop juga bisa gitu ya sama aja Dan kalian bisa ganti dari 60 ke 120 atau ke 144 atau mungkin diturunin dari 60 ke 50 atau ke 59 Nah itu tergantung juga dari layar atau monitor kalian apakah support atau enggak Dan cara menggantinya gampang banget kalian cukup klik kanan di desktop kalian dimana aja gitu kalian bisa klik disini disini dan dimanapun bebas Disini kalian bisa klik kanan lalu kalian klik yang namanya Nvidia Control Panel Kalau kalian enggak melihat Nvidia Control Panel berarti kalian ke satu kemungkinan pakai AMD gitu kan Yang kedua mungkin driver kalian belum di install jadi kalian install dulu untuk drivernya Setelah itu kalian bisa klik aja gitu ya langsung dan kalian tungguin aja sampai kebuka memang agak sedikit lama gitu ya untuk kebukanya Dan ini wajar dan kalian cukup cari aja yang namanya display terus ke change resolution ya Dan untuk resolusinya disini bebas ya kalau kalian misalnya mau mengganti dari 1080 gitu ya ke 4K Mungkin kalau monitor atau layar kalian support ya kalian bisa ganti disini Dan kalian mungkin bisa juga mengganti refresh rate-nya yang ada di video ini gitu ya Atau mungkin inti dari video ini adalah mengganti refresh rate Kalian bisa ganti ke 120, ke 70 mungkin kalau monitor kalian support ke 75 Atau mungkin 144, 280, enggak tahu juga sih ya apakah layar kalian support atau enggak Jadi kalau menurut saya sih kalau kalian beli monitor yang misalnya yang refresh rate-nya tinggi 144 misalnya Dan kalian enggak ganti disini menurut saya sayang aja sih Kalian di defaultnya ini kayaknya cuma 60 gitu untuk defaultnya ya Cuma enggak tahu juga untuk monitor kalian Untuk monitor saya kayaknya 60 dan memang cuma bisa 60 gitu Dan memang mentoknya cuma sampai 60 sih untuk monitor saya gitu Gak tahu juga kalau mungkin kalian pakai kayak monitor yang 144 Apakah defaultnya 60 apakah tiba-tiba jadi 144 Gak tahu juga tanpa di setting ya Dan kalian setelah itu kalian bisa mengganti juga sih untuk monitor resolusinya gitu Mungkin kalian juga mau customize untuk color-nya juga silahkan Cuma inti dari video ini adalah mengganti refresh rate gitu Kalian bisa langsung aja klik gitu aja Dan kalian tinggal klik gitu ya misalnya 59 atau 50 gitu Dan setelah itu kalian bisa klik apply gitu ya Kalian bisa klik apply aja Dan setelah itu udah gitu beres gitu ya Setelah itu kalian bisa klik yes mungkin Kita akan yes gitu Nah intinya pop-up yang tadi bertanya gitu Apakah mau settingan yang baru atau settingan yang sebelumnya gitu Kalau kalian lihat juga disini sih menurut saya ini enggak ada bedanya ya 60 sama 50 kalau kalian lihat secara langsung gitu Mungkin kalau kalian Mungkin ya mungkin kalau kalian lihat frame by frame gitu kan Itu bakal beda gitu Kalau dilihat dengan mata Dengan mata apa ya Dengan mata telanjang mungkin ya Untuk istilahnya gitu Disini enggak kelihatan gitu bedanya Jadi saya ganti aja ke 60 lagi Setelah itu kalian klik apply Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax